Youtube channel Soli Supriyadi kembali hadir untuk para siswa-siswi yang duduk di sekolah SMP Negeri dan Swasta kelas 7 Kita akan memberikan pembelajaran yang sangat asik kekabuku bab 6 mengenai energi, pengertian energi Yang akan kita bahas saat ini adalah energi kimia Nah Youtube ini juga kami share di Instagram, Twitter, Facebook Jangan lupa subscribe, like, share kepada kawan kalian yang membutuhkan pembelajaran IPA Mari kita buka tuntas mengenai energi kimia Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja Betul kan? Jadi setiap energi itu digunakan untuk melakukan usaha atau melakukan suatu perubahan Jadi energi itu untuk melakukan suatu perubahan Nah itu diperlukan energi Energi memiliki berbagai bentuk Berbagai jenis Nah banyak jenis-jenis energi Yang sebelumnya kita pernah belajar Satu adalah energi potensial Potensial terbagi-bagi lagi Ada energi potensial gravitasi Energi potensial pegas Dan masih banyak energi potensial Ada juga energi kinetik Dan sekarang kita akan belajar mengenai energi kimia Energi bersifat kekal Tidak akan habis Yang dinyatakan dalam hukum kekekalan energi Sudahkah kalian mengetahui hukum kekekalan energi Jadi energi itu memiliki hukum kekekalan Yang berbunyi Energi tidak dapat diciptakan Atau dihancurkan Ketika satu bentuk energi hilang Maka akan muncul bentuk energi yang lain Artinya Bahwa energi itu Ya Dikatakan hilang Itu pasti Dia akan menghasilkan bentuk energi Yang lain Jadi bukan hilang Tapi berubah bentuk Energi kimia adalah energi yang terkandung Dalam suatu zat Itu energi kimia Jadi Setiap zat itu memiliki energi Nah Maka itu harus kita Ya Cari Kita keluarkan dari zat tersebut Proses pengeluarannya itulah Yang dinamakan proses kimia Energi yang muncul dari hasil reaksi kimia Jadi Energi yang terdapat pada zat tersebut Kita harus Ya Mengadakan Atau memunculkan Dengan sistem Reaksi kimia Contoh energi kimia adalah Makanan Tuh Yang sedang digerus ya Sehingga orang yang makan Memiliki energi Untuk beraktifitas Jadi aktivitas yang kita lakukan Seperti bergerak Berjalan Berlari Bernafas Belajar Itu semuanya aktivitas Dan kita bisa melakukan aktivitas Karena kita makan Dari makanan itulah Ya Energi diolah Makanan itu kan zat Maka diproses di dalam perut Ya Perut kita Dan berubahlah menjadi Energi panas Energi gerak Nah Jadi Timbulah aktivitas Bahan bakar bensin Dapat digunakan Untuk Menggerakkan mesin Ya Jadi Mesin mobil tuh Bisa bergerak Motor Bisa bergerak Karena diisi Bahan bakar Nah Bahan bakar bensin Itu Merupakan energi kimia Ya Yang dirubah Menjadi Gerak Bahan bakar Ya Posil Seperti Kayu bakar Gas Bio Energi Dan sebagainya Baterai Dan Bahan peledak Itu semua adalah Merupakan Energi Kimia Energi Kimia Ya Agar Energi Pada ikatan Kimia Bisa digunakan Untuk Melakukan Kerja Energi Harus Dilepaskan Dari Jatnya Gitu ya Harus dikeluarkan Harus diproses Harus Direaksikan Ya Biasanya Melalui Reaksi Kimia Ya Contoh Enzim Dalam Pencernaan Molekul Molekul Makanan Campuran Uap Bensin Dan Udara Menghasilkan Percikan Api pada Busi Beraksi Secara Kimia Jadi Itu contoh Contoh Ya Jadi contoh Reaksi Kimia Di antaranya Enzim Pada Pencernaan Ya Enzim Pada Pencernaan Dan Mulai Mulut Ya Di dalam Mulut Sudah Terdapat Enzim Untuk Melakukan Proses Pencernaan Mekanik Dan Juga Kimia Molekul Pada Makanan Itu Pada Makanan Terdapat Energi Ya Lalu Campuran Uak Bensin Dan Udara Itu Energi Kimia Semua Ya Piston Pada Mobil Atau Kalau Kalian Disebutnya Adalah Ya Bisa Yang Mengatakan Sehar Ya Bergerak Lilin Dibakar Ya Menghasilkan Cahaya Itu Semua Adalah Energi Kimia Jadi Ring Seher Itu Seher Seher Bergerak Ya Bergerak Sehingga Mobil Dapat Bergerak Nah Itu Semua Adalah Dari Hasil Energi Kimia Perubahan Energi Kimia Berubah Menjadi Energi Bentuk Lain Dapat Kita Temukan Dalam Kehidupan Sehari Hari Contoh Energi Kimia Adalah Ya Antara Lain Bisa Berubah Dari Energi Listrik Energi Listrik Yang Berasal Dari Baterai Ya Itu Akan Menghasilkan Energi Cahaya Lilin Menyala Energi Panas Kompor Ya Ada Minyaknya Itu Menjadi Energi Gerak Mesin Mobil Motor Itu Merupakan Energi Gerak Energi Cahaya Dan Panas Kayu Dibakar Pada Waktu Proses Api Umum Itu Adalah Merupakan Contoh Contoh Energi Ya Jadi Sekali Lagi Energi Listrik Ya Itu Terdapat Pada Batu Baterai Ya Berubah Menjadi Energi Cahaya Ya Bisa Juga Lilin Menyala Itu Energi Panas Ya Nah Energi Panas Bisa Juga Yaitu Pada Kompor Minyak Energi Gerak Ya Yaitu Mesin Mobil Motor Bensin Energi Cahaya Dan Panas Bisa Juga Berasal Dari Kayu Bakar Dan Api Umum Bio Bio Energi Atau Energi Yang Terdapat Pada Makhluk Hidup Ya Itu Namanya Bio Energi Bio Masa Yaitu Bahan Organik Sumber Sumber Energi Listrik Alternatif Begitu Sumber Energi Terbarukan Ya Yaitu Mengotasi Bahan Bakar Fosil Yang Mulai Krisis Dan Juga Berguna Untuk Mengurangi Gas Emisi Rumah Kaca Itu Ya Sumber Energi Adalah Segala Sesuatu Yang Menghasilkan Energi Itu Namanya Sumber Energi Memang Ya Memang Memegang Peranan Sangat Penting Bagi Kehidupan Manusia Ya Karena Tidak Ada Manusia Yang Tidak Memerlukan Energi Setiap Hari Kita Selalu Berhubungan Dengan Energi Semua Aktivitas Kehidupan Manusia Dapat Dilakukan Karena Melibatkan Energi Jadi Segala Sesuatu Aktivitas Kita Ini Adalah Melibatkan Energi Secara Umum Sumber Energi Yang Digunakan Manusia Dibedakan Menjadi Sumber Energi Tak Terbarukan Dan Sumber Energi Terbarukan Jadi Sumber Energi Itu Ada Dua Yang Terbarukan Dan Yang Tak Terbarukan Ya Oke Sampai Disini Ya Pembelajaran Mengenai Energi Kimia Mudah Mudahan Kalian Bisa Menyimak Apa Yang Saya Sampaikan Tadi Dan Bermanfaat Untuk Kalian Semua Ya Sampai Disini Dulu Ya Pengunjung Jangan Lupa Subscribe Like Dan Nyalakan Loncengnya Juga Share Kepada Rekan Rekan Kita Ya Untuk Mengetahui Tempat Belajar IPA Ya Sekian Terima Kasih Sampai